Intro Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin ajak kalian untuk mengikuti pengalaman camping kami di Kampung Rimba, yang berlokasi di tubuh utara Cisarwa, Puncak. Kampung Rimba ini merupakan salah satu tempat camping yang ingin kami datangi sedari dulu, namun baru belakangan ini kami tahu kalau di sana ternyata bisa untuk camper van, jadi nggak tunggu lama kami langsung jadwalkan untuk camping di Kampung Rimba. Untuk menuju ke sini diperlukan waktu kurang lebih 2 jam dari Jakarta, dan yang paling menyenangkan, lokasinya dapat dijangkau dalam 8 menit saja dari Jalan Raya Puncak. Medan jalannya juga bagus, namun memang agak sempit setelah masuk gangnya, tapi tetap aman untuk 2 kendaraan. Selain itu, ada beberapa tanjakan yang cukup terjal, jadi pastikan kendaraan kalian dalam kondisi yang prima ya. Suhu malam sampai pagi hari di sini berkisar antara 17 sampai 20 derajat. Sinil handphone naik turun, tapi jangan khawatir, Kampung Rimba menyediakan wifi buat para campers. Distrik juga aman di sini, kalian tinggal siapkan kabel roll tambahan dari rumah. Oke, kalau begitu, nggak usah panjang lebar lagi, saksikan terus ya pengalaman camping kami di Kampung Rimba, Puncak. Sudah booking? Ya. Dengan karya? Ya. Oke ya. Ya, betul ya, makasih. Ya, oke. Ntar ke kiri aja ya, jangan yang lurus. Oke, siap. Atas kolam renang persis? Ya. Oke. Ya. Ya. Lanjakannya agak terjal, pastikan kendaraan kalian dalam kondisi yang prima ya. Oke. Ini alhamdulillah, akhirnya kita sampai di Kampung Rimba, Camping Ground. Sekarang waktu menunjukkan pukul 2.30. Alhamdulillah cuaca cerah hari ini. Mudah-mudahan sampai besok ya. Ini pas kita datang, kolam renangnya masih dalam tahap pengisian ya. Baru habis dikuras jadi. Memang di sini itu, kolam renangnya kata A'anya tanpa kaporit. Jadi asli langsung ambil dari mata air. Jadi seminggu tuh bisa tiga kali pengurasannya. Tapi cepat pengisiannya, ayah. Cepat. Oke. Kalau misalnya mau trekking-trekking, misalnya juga ada. Oh gitu. Jadi melewatin dari burung kopi sama burung pinus. Trekking? Berapa lama tuh, Wak? Paling sekitar cuma 30 menit. Oh, 30 menitan. Ini ratenya berapa kalau ini rumah pohonnya? 278. Weekend 778? 788. Oh, 788. Untuk berapa orang? Ini kapasitas maksimal 6 orang. 6 orang maksimal. Sama tiga-tiganya? Iya, tiga-tiganya. Terus kelebihannya itu udah ada toilet pribadi juga. Oh, udah ada toilet pribadi. Ada dua twin bed. Terus ada water heater juga. Ada water heater juga. Oh, enak-enak. Di atas juga masih ada rumah kayu. Oh, ada lagi. Oh, ada dua. Jadi total? Ya, jadi total kalau untuk pilih-pilih ini semuanya ada lima. Oh, ada lima. Kalau dengan rumah bambu, ada juga di bawah dua. Oh, dua rumah bambu juga? Iya, masih perbaikan. Oh, masih perbaikan. Oh, oke. Rumah kayu belum ada toilet. Jadi toiletnya tuh sering dari sini. Oh, oke. Oh, ini? Iya. Kalau yang camping gimana toiletnya? Ini juga? Di sini juga. Oke. Ada dua toiletnya kami. Dua toilet? Sama yang di bawah. Oh, di bawah juga ada. Ya, makasih ya, Ayah. Sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa, saya ada dua di bawah. Oke, siap. Ya, makasih. Dengan siapa? Atau sama Ipung. Ipung? Oke, makasih. Jadi hari ini saya dan suami berangkat berdua aja nih. Karena anak-anak ada pelajaran tambahan di sekolahnya. Nanti mereka sama om dan tantenya nyusul ke sini, dianterin. Oke, siap. Makasih ya. Nah, ini kalian. Gak usah khawatir. Yang perlu listrik nih ya. Terutama untuk ibu-ibu. Kayak saya nih. Hari ini saya bawa rice cooker. Karena makannya makan berat malam ini dan besok pagi. Jadi saya bawa rice cooker dan perlu banget listrik. Alhamdulillah di sini sudah tersedia dan harganya gak ada tambahan lagi. Sudah termasuk dengan biaya campingnya. Ini hawanya lagi enak banget. Sejuk. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Memang belakangan cuaca lagi gak bisa diprediksi banget. Saat ini panas, sesaat kemudian langsung hujan deras. Jadi yaitu tantangannya camping di musim pergantian cuaca seperti bulan-bulan sekarang ini. Lagi musim penghujan mau ke musim kemarau. Ini enak banget. Sudah ada kayak dibuat tanahnya lebih tinggi dan disitu dikasih batako. Jadi mudah-mudahan pada saat hujan airnya gak mengenang ya. Tetap kering disini. Ini masih jam 3.15. Tapi kita udah harus pasang lampu karena memang gelap. Disini suasananya memang benar-benar rimba ya. Sesuai dengan namanya kampung rimba. Jadi dikelilingi pohon-pohon tinggi. Jadi kayak hutan gitu di dalam hutan. Tapi seru, seru banget. Opium ini nih kok mau... Bukan ya, gak bisa. Karena hujan jadi kita gak bisa buka. Bukan ya, gak bisa. Bukan ya, gak bisa. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4.07. Udah mulai cerah lagi dan terbuka lagi pemandangannya. Kita juga udah beres setting tendanya. Nah, ini sekarang saya mau kasih info nih buat kalian. Terutama ibu-ibu ya. Sebentar lagi kan kita udah mau masuk ke Ramadan. Biasanya kan kita sibuk nih. Udah mulai cari-cari hampers untuk Edul Fitri. Tahun ini kalian gak usah bingung. Inaka Bakery salah satu roti favorit keluarga kita mengeluarkan paket hampers nih. Nah, yang di depan saya ini namanya paket Ichi. Jadi hampers lembarannya ada beberapa option. Kalian bisa pilih. Kalian bisa cek juga di Instagramnya. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Ini saya udah gak sabar sebenernya pengen buka, pengen makan. Tapi tunggu anak-anak deh kasihan biar kita sama-sama bareng-bareng makannya. Oke, terus selain kupis juga. Saya gawa rotinya juga nih. Dari Inaka Bakery. Kalau iseng-iseng ya. Apalagi di cuaca yang dingin kayak gini. Bawahnya tuh anak-anak pengennya makan terus. Jadi snack itu cemilan. Harus sedia banyak ya. Biar anak-anak gak bosan. Berarti ini banyak pilihannya. Nah, ini udah mulai hujan lagi nih. Mulai gelap lagi. Padahal rencana pengen banget turun ke sungai. Kalau sore ini gak bisa karena udah terlalu gelap. Padahal baru jam setengah lima. Kita besok pagi aja ya. Dan sama anak-anak kita. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4.20. Hampir setengah lima. Nah, ini akhirnya hujan beneran ya kali ini. Apa itu? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, untungnya di area camper van ini tanahnya lebih tinggi. Jadi, tuh seperti ini. Kalau di luar itu agak lumayan becek ya. Tapi di dalam sini aman ya, Yobo. Enak banget, Alhamdulillah. Jadi bolak-balik pun nyaman. Nyaman banget. Cuma memang hanya ada dua tempat nih. Di sini sama sebelah. Karena sore ini sepertinya kita belum bisa keliling-keliling dulu nih ke area camping groundnya. Jadi, saya putuskan untuk siap-siap nih nyicil buat makan malam biar anak-anak dateng nanti udah siap makan malamnya. Hari ini kita menunya Indonesia. Tumis cumi, tumis pare, goreng ayam dan goreng burung. Burung puyuh. Yobo, kenapa gak mau makan daging burung? Ayamnya besar. Burung juga besar? Enggak. Nanti coba rasanya sama kayak ayam. Burungnya bakanannya orang tasi. Ayamnya. Burungnya sendiri jalan. Bakanannya ini hampir-hampir. Kasian. Gak kasihan. Nah, untuk nasinya. Saya biasanya tuh kalau bawa rice cooker ke tempat camping, nasinya udah saya masak duluan dari rumah. Ini dia. Full ya. Persediannya banyak karena hari ini dan besok pagi makanannya berat semua. Ini tadi sebelum kesini, kita ke tukang sayur dulu. Tadi udah saya cuciin. Cuma ini serai sama parenya belum saya cuci. Karena brinya beda. Ini punya di supermarket. Saya mau tumis cumi juga. Cuminya udah saya rendah pakai air panas supaya gak terlalu hamis dan asin. Dan ini pare supaya gak pahit nanti kita juga rendam di air mendidih dan pakai garam. Seharusnya sih kalau ada daun jago biji itu lebih enak lagi. Tapi rendam sebentar aja itu nanti rasa pahitnya gak terlalu berasa. Tapi karena tadi gak sempat cari daun jago biji, kita pakai garam aja sama air panas. Gak ada yang panasnya betul. Ini teri medan buat campuran parenya nanti. Daun salam, daun jeruk. Daunnya gak ada? Gak ada. Nih. Oke. Gak ada. Duduk-duduk. Hujan loh. Hujan. Masih. Basah. Gak ada. Gak ada. Udah ini aja pake. Kayak ini dia. Mulih. Mulih. Cana. Mancana. Duh gitu mulih. So, kurang ame. Sekarang kena minta. Itu deh. Kalau airnya udah mendidih. Kita masukin parenya. Hendam kurang lebih 5 menit ya. Sampai 10 menit. Kemudian masukin garam. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5.27. Hampir jam setengah 6 ya. Ini saya udah selesai. Potong-potongnya. Sebenernya udah tinggal eksekusi langsung nih. Tumis-tumis. Cumi dan parenya. Tapi saya masih menunggu anak-anak. Sepertinya mereka terjebak macet. Semoga gak lama lagi ya. Dan semoga pas mereka datang. Hujannya udah berhenti. Cukup besar juga nih. Lumayan. Sore ini hujannya disini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5.36. Hujannya gak berhenti-berhenti. Dan saya telepon anak-anak. Barusan katanya mereka akan sampai sekitar 45 menitan lagi. Kesini. Jadi yaudah sambil mengisi waktu. Karena semua bahan makanannya juga udah kita siapkan. Tinggal diolah nanti. Sekarang kita mau ke toilet dulu deh sekalian. Saya perlu ke toilet. Ini tadi jalanan masuknya ya. Dari bawah situ. Toiletnya kita ke atas. Kita lihat seperti apa toiletnya. Oh ini ada lagi ternyata. Oh lampunya belum dinyalain. Cukup. Cukup. Cukup luas toiletnya. Udah dari toiletnya. Ini sekarang. Oh ini ada lagi ternyata. Nah ini rumah pohonnya yang tadi dibicarakan. Di atas ada tenda juga. Oh sampai atas-atas. Sekarang kita turun menuju musola. Ini musolanya. Wudunya bisa langsung nih di depannya. Ada tiga keran. Aman ya. Dekat banget dari area camper van. Ini suasana menjelang maghrib. Lampu-lampu udah mulai dinyalain. Indah banget. Ini area sekitaran tenda kita. Untuk hari ini katanya kita aja. Yang camping. Dan rumah pohonnya nanti ada satu tamu yang datang. Karena ini hari Jumat ya. Habis dari area tenda kita. Di sini kita turun lagi. Untuk ke tempat penjaga. Di sini. Jadi ada yang jaga ya. Jangan khawatir kalian. Kalau camping sendirian di sini. Dekat banget. Sama tempat AA-nya. Ini ada kolam renangnya yang lagi diisi. Tapi belum full. Cukup luas ya kolam renangnya. Kalau untuk anak-anak sih puas banget. Dewasa juga puas bolak-balik. Lumayan olahraga. Ini aulanya. Jadi kalian kalau misalkan rame-rame. Mungkin bisa minta izin sama pengelola. Untuk mungkin kalian ada kumpul-kumpul. Atau gathering bisa di area situ. Oh ini toiletnya. Yang di area bawah. Ini dia. Ini tanjakannya tadi kita. Ke atas. Ini juga ada tempat untuk duduk-duduk. Buat santai-santai sambil liatin anak-anak yang beranak. Ke bawah lagi itu ada parkiran ya. Tadi kita masuk lewat situ. Itu dia gerbangnya. Ya, ke situ. Nah, besok nih sungai. Kita mau ke sungai mudah-mudahan. Cuacanya bagus dan mendukung. 120 orang bisa? Iya. Kalau dewasa 100 orang. Wow. Pas semajak. Iya. Oh, oke-oke. Selain juga anak pelang-peluk itu ya. Pas waktu 163. Di sini semua? Punya acara, sekolah, atau acara kampus. Bisa di sini. Ya, makasih ya. Cek aulanya lumayan banget. Kalau kalian ada acara, komunitas. Di situ untuk dewasanya bisa sampai 100 orang kumpul di situ. Buat games dan segala macamnya. Sekarang kita kembali ke atas. Kita kembali dengan cumi dan pare-nya. Ini lampu di kipasnya Moby Garden. Terang banget ya. Jadi, multifungsi banget. Kalian bisa dapetin nih di Hike and Run. Potong dulu nggak? Potong, potong. Jangan lucu. Buang merah dan buang kukumnya dulu. Barang nggak bisa apa? Ini tadi kita tambahin air. Dan terakhir tadi tomatnya ya. Udah masuk. Udah, kita tinggal tunggu sampai airnya berkurang. Nah, ini airnya udah mulai berkurang. Dan kuahnya juga udah mulai kelihatan pekat ya. Sepertinya udah cukup. Kita ganti masak pare ya, langsung. Ini airnya. Badan답anya ya? Ini airnya划 Xenekgield di Canggield di Canggield. farther ya? Ini aodum. Ini airnyaHmm kanul, baju dah not. B!!! Ini airnya. Bayang. selamat menikmati 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 Tidak, ya. Tidak, ya. Tapi, memang, pas dari yang kakek itu aku sudah tahu. I bet what you could be. I... Iya. I'm gonna love you. I was tiptoeing in the wall, so I was, like, very tall. I was, like, the tallest among the others. So, my head keliatan. Because, like, there was, like, this girl in the front of me, that was, like, covering my head. So, I tiptoeing in. Miss Priyanko was adjusting the position, and Miss Priyanko was laughing. And then, you were gonna stay there, and I was like, yeah, I am. And then, everybody wasn't staying. The allies stayed. Take a look. Ew. Ew. See the way, see the way. Burn it up. 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 Pop, pop. That's a head. I won't. I won't. I'll give it. I'll give it. I'll give it. Water, pop, pop. I'll give it up. I'll give it up. I'll give it up. Hey, brother. I'll give it up. I'll give it up. I won't get it. Good boy. I didn't. Go get it. 覺得 it. Sekarang, waktu menunjukan pukul 7.48, hampir jam 8 malam ya. Gini, Alhamdulillah, kita udah selesai makannya ya, Won Bin. Yes. Eventually. Gini. Alhamdulillah. Nih, sekarang kita giliran mau bersih-bersih. Won Bin harus mandi, karena tadi sampai rumah, langsung berangkat ya, belum sempat mandi dari sekolah. Dingin-dingin Mau punya pake celana pendek Kenapa lari Sekarang waktu menunjukkan pukul 8.56 Hampir jam 9 ya Ini masih gerimis Cukup awet dari tadi sore Belum berhenti Tapi sekarang udah mendingan banget sih Dibanding tadi ya Deras banget Terus ini juga sebenarnya ya Di balik pohon-pohon ini Kalau kalian lihat disitu city lights Kelihatan kerlap-kerlipnya Indah banget Oh ya terus disini Suhunya itu berkisar 18 derajat Tapi Alhamdulillah dari kita datang tadi Nggak dapet angin nih Nggak ada angin yang kencang Jadi aman banget Enak Nyaman Kemudian untuk sinyal disini Naik turun Tapi Dikasih wifi gratis Kalian bisa gunakan Untuk suasana ya Jangan ditanya ya Seperti ini Shadow banget Oh dari sini juga kelihatan City lightsnya Di balik lampu-lampu Dan pepohonan itu Indah Untuk toilet juga AA-nya tuh dari tadi Bolak-balik Bersihin Jadi kebersihan memang terjaga ya Disini Good night Sekarang waktu menunjukkan pukul 9.50 Sudah hampir jam 10 ya Udaranya yang sekarang udah mulai dingin nih Udah bukan sejuk lagi Saya udah mulai menggigil Oke kalau gitu Kita mau tidur dulu ya Sampai ketemu besok Dalam beberapa saat lagi Oh ibu busang ya Tuh ada anjing Kasian banget Anjingnya Bincang Ya ampun Ya Allah Takut sama orang Ini Masya Allah Suasana paginya Disini Indah banget Dan kalau dilihat nih Langitnya Cerah ya Oh ya hari ini kita mau Ini deh Hari ini kita mau masak Lebih cepat Karena Menunya lumayan banyak Berhubung hari ini Hari lahirnya Won Bin Dia ulang tahun Yang kedua belas Sekarang waktu menunjukkan Pukul 7 lewat 11 Ini udah mau siap-siap aja nih Bikin sarapan Udah saya keluarin Semua yang ada di cooler box Ini untuk Topping japce Ini nanti mau saya goreng Sama telur Ini iga sapi Topping iga sapinya Saya cuma pake kentang Ubi dan wortel Sampai bawa slow cooker Hari ini Buat Won Bin Yang ulang tahun Sebelum mulai masak Ini saya mau kasih lihat dulu Suasana di sekitar Camping ground Kampung Rimba ini Oke ini sekarang Kita mulai aja Masaknya satu persatu Dari galbi dulu Yang agak lamaan Karena mesti di Presto Ini kayaknya udah pernah Saya buat Waktu pas Bulan kuasa Galbi chim namanya Yang pertama Dagingnya dulu Kita masukin Udah saya rebus dulu Satu kali di rumah Dan dibuang Ayu rebusan pertamanya Supaya minyaknya Bilang Ini yang kedua Toppingnya Kentangnya belum saya potong Di rumah Karena biasanya Dia sudah cepat hitam ya Kalau dipotong di rumah Jadi Sengaja Saya cuci dulu Baru di sini Dipotong-potong Seperti biasa Pinggirannya saya ovalin Supaya nanti pada saat Dia udah lembek Dan matang Nggak cepat pecah-pecah gitu Dan nggak ngotorin kuahnya Nggak ngotorin kuahnya Siapain sih namanya Dibikin oval gitu Nggak dibikin Sudutnya nggak tajam Anak-anak seperti biasa Saya suruh naik aja Oke Oke Cukup segini aja Airnya Ini karena akan lama Jadi kita pakai kompor Yang satu lagi Yang ini kompornya Buat kita Tumis-tumis Capceh Sama ini kemarin Minyaknya sengaja Saya udah keluarin Karena benar aja itu Satu botolnya beku Kalau udah saya keluarin Di kompor gini Kan nanti tinggal diangetin Di atas kompor Kita sekarang mau ini lupa Bikin sup Sup rumput laut Sampai kelupakan Nah ini dia Tinggal kita masukin bumbunya Dan kita rebus Bumbunya cuma saya kasih Ini aja Bawang putih Secukupnya Masih bawang bombay Juga secukupnya Garam Kecap asin Jangan terlalu banyak Nanti warnanya jadi hitam Nanti daun bawang terakhir Pas sudah Mau matang Yuk kita masak Sekarang Ini sambil Nunggu masakan Semua satu-satu Selesai Karena kompornya cuma dua Saya icip Masih kuningnya Ini Biasa ya Kalau saya masak Masakan sendiri itu Kadang-kadang Udah masak nih Disuruh gak nafsu Sama masakan yang kita masak Jadi Saya pilih ini Ini Sup rumput lautnya Mio cooknya Sepertinya sudah Mulai mau mendidih Mulai kita tambahkan Lada hitam Ini daun bawangnya Oke ini kayaknya sudah Sup rumput lautnya Kita pinggirkan dulu Iya Nanti kita tinggal Ini aja Panasin lagi Pas mau kita makan Sekarang Saatnya Tumis-tumisan Kupingnya Darjean Kita mulai tumis-tumisnya Ini yang pertama Jamur Kupingnya Di setiap tumisan Cukup Kasih sedikit minyak Sama garam aja Dan lada Hitam Langsung aja Saya gabung ya Biar cepat Wartel dan Daun bawang Selanjutnya Bawang-bawang Nah ini sudah Kita buka Kelbicimnya Ini penampakannya Paling semangat Kalau udah dipanggil Buat cobain makanan Tuker-tuker Panas Tuker-tuker Tuker 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 Pas bumbunya Suat banget Hanatok Hanatok Minta satu lagi katanya Hanatok Ya udah Wartel Mau ya daging Untuk japchenya Semua toppingnya Sudah kita Tumis Dan rebus Tahap terakhir Tinggal japchenya Kita Mie-nya Mie-nya Kita Rebus Ini menu terakhir Sukini Goreng Pakai telur Sudah kita buang Airnya Sudah kita tiriskan Sekarang Langsung aja Kita Gabung Semua Terus ini Bumbunya Juga udah saya siapin Dari rumah kemarin Cuma kecap asin Gula Bawang putih cincang Dan lada hitam Langsung aja kita tuang semuanya Sekarang waktu menunjukkan pukul 9 Alhamdulillah udah selesai semuanya Ini Khusus spesial hari ulang tahun Monbin Menu kita pagi ini banyak banget Ya Ya Wan ya Ini ada Japche Ada galbi chim Kita bawa kimchi Sini goreng zucchini Dan sup Perumput laut Kalau gitu Selamat makan Selamat makan N Absolut 2 2 3 2 3 3 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 6 9 10 9 9 10 10 11 Selamat menikmati. 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 Sekarang waktu menunjukkan pukul 11.15 Ini kita sudah selesai semuanya Ini tidak bosan-bosan saya ingatkan Kalau kita datang dalam keadaan bersih Pulangnya juga harus meninggalkan dalam keadaan yang bersih ya Ini dari tempat parkir Sekarang kita Mau turun Trekking ke area sungainya Ini toilet yang bawah yang kedua Itu tempat kita kemarin Oke Oh di bawah Oh di bawah buat yang backpackeran juga bisa nih Camping seru banget Dekat banget sama sungai Oh ini Suara aliran sungainya Sudah kedengeran banget dari sini Treknya insya Allah aman Sudah dikasih bebatuan Pas jalanan turunnya Wah itu dia Sudah kelihatan dari sini Wah Masya Allah Ini masih bersih banget ya Karena di atas sudah tidak ada pemukiman Jadi airnya insya Allah bersih Dingin ya Dingin ya Dingin banget airnya Dingin banget airnya S讓eng, kai? Ua Dingin banget KИ 5 KI 5 Setelah dari area atas tadi Di sebelah sana Kita turun ke bawah Ini kan tadi kita turunnya dari arah situ ya Terus kita ke situ dulu Sekarang ke sini Wah Nah di sini Wah batunya besar-besar banget Wah enak ya Sekarang kita kembali lagi ke atas Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan tayangan kami Camping di Kampung Rimba Camping Ground Puncak Semoga tayangan ini bermanfaat Dan bisa memberi inspirasi Kalian sehat dan bahagia selalu untuk kita semua Selamat menikmati Terima kasih.